Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa uang upah pekerja pembangunan rumah untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur dibawah kabur mandor Akibatnya pekerjaan rumah untuk korban gempa tidak diteruskan lebih dari 2 bulan Para korban gempa terpaksa harus tetap tinggal di tenda-tenda darurat dengan kondisi mengkhawatirkan Beginilah kondisi pembangunan rumah untuk korban gempa di Kampung Cipetir, Desa Cewalen, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur Setelah mandor proyek membawa kabur uang upah pekerja para pekerja baru mengerjakan fondasi rumah dan meninggalkan pengerjaannya setelah mengetahui upah mereka dibawa kabur mandor proyek Warga korban gempa yang rumahnya rusak berat hanya bisa meratapi sisa-sisa bangunan Padahal sebelumnya mereka berharap bisa menempati rumah mereka kembali dan tidak selamanya tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya mengkhawatirkan Namun warga kini tidak bisa berbuat banyak hanya bisa melapor ke desa setempat Menurut pihak desa Cewalen, kejadian ini terjadi selama 2 bulan pembangunan rumah warga korban gempa ditinggal kabur mandor Perjanjian sebelumnya bahwa pihak ketiga sanggup untuk membangun sejumlah rumah korban gempa yang rusak berat dalam waktu 15 hari kerja dengan biaya awal sepenuhnya ditanggung pihak ketiga dan nanti dibayar oleh warga korban gempa setelah menerima pencairan uang bantuan gempa dari pemerintah sebesar Rp60 juta Namun pihak ketiga kecewa saat melihat di daftar penerima bantuan uang gempa nama-nama warga yang rumahnya saat ini sedang dibangun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan padahal menurut pihak desa warga tersebut masuk dalam daftar pencairan tahap keempat harus digarisbawahi ya bukan uang gempa yang dibawa kabur tapi yang dibawa kabur oleh mandor itu adalah upah kerja upah kerja dari pendor yang membangun ini kan melalui Rembako kan aplikatornya Rembako itu sementara itu warga korban gempa berharap rumah mereka bisa dibangun kembali karena warga tidak ingin selamanya tinggal di tenda-tenda darurat Heri Setiawan, Bandung TV